Di Salatiga Jawa Tengah, tim jurnalis Nditi akan menemui seorang aktifis gerakan tani yang mengutamakan pendidikan bagi para petani agar mampu berdikari. Bah Rudin, seorang pendiri, Sarekat Paguyuban Petani Korea Toibah menjadi sumber inspirasi energi perubahan yang mengangkat masyarakat marginal dari pendirikan kemiskinan dengan jalan pendidikan. Paguyuban Petani Korea Toibah Gibrangita Perang Santri seorang Kiai itu harus ngurusi rakyat, harus ngurusi umat, enak gitu. Saya dulu di pesantren, ngajar di pesantren, bikin institusi di pesantren, namanya BP3M. Biro Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Model pembelajaran yang mestinya berbasis pada kehidupan komunitas. Itu yang mesti kita rancang. Karena ke depan anak hidup di komunitas ini, dia harus mengenali persoalan-persoalan, dia harus mengenali potensi-potensi yang ada di komunitasnya. Sehingga kurikulumnya itu juga harus community-based gitu. Harus stand on local living context, harus berpijak pada konteks kehidupan lokal, enak gitu. Enggak bisa kalau standar kompetensinya itu dirumuskan di Jakarta, terus seragam untuk seluruh dunia Indonesia, enak gitu itu enggak bisa. Jadi harus ada rancang bangun yang dikembalikan pada persoalan-persoalan di lingkungan itu. Korea Toibah itu sebenarnya istilah civil society atau advanced society sebenarnya. Termasuk nanti dikaitkan dengan pendidikan ini. Pendidikan ini kan community learning, jadi community learning menjadi learning society, menjadi masyarakat pembelajar. Jadi kalau komunitas-komunitas itu belajar sesuai dengan lokal konteks tadi, dia akan berkontribusi menjadi masyarakat pembelajar. Begitu menjadi masyarakat pembelajar, learning society, dia akan berkembang menjadi advanced society. Advanced society itu bahasa lainnya itu koryatun, peyipatun, warobun, gofur gitu. Jadi koryatun itu masyarakat yang cerdas, yang berdaya, yang berkemampuan optimal mengelola sumber dayanya sendiri. Masyarakat yang saling menghargai antara satu sama lain, yang terus dengan semangat bersamaan itu, itu koryatun, advanced society. Great civilization, kalau begitu seperti ini. Institusi kecil di komunitas ini, ini akan membawa masyarakat itu ke masyarakat yang berkehadapan. Lead the society to the great civilization. Tentu kami mengusung yang namanya program IOF, Integrated Organic Learning. Tidak sebatas organik dari sisi teknologi, tidak sebatas teknologi ramah lingkungan, tetapi mengintegrasikan banyak aspek. Jadi tidak sebatas membakar metan menjadi CO2, hanya berkontribusi ini. Tetapi bagaimana itu dikuasai oleh merakyat sendiri, bukan produk-produk pabrikan. Sehingga menjadi penting, kompor yang sangat sederhana dari garan payung itu menjadi sangat penting. Itu bisa dilakukan oleh semua masyarakat, tidak bergantung dengan produk-produk pabrikan. Kalau masyarakat menjadi mandiri, menjadi berdikari. Itu sebenarnya sumbangan-sumbangan atau modal awal untuk terwujudnya kedaulatan rakyat. Masyarakat yang berdaulatan. Tidak bisa dipermainkan atau diombang-ambingkan atau ditindas bahkan oleh pihak-pihak yang serakah yang ingin selalu melakukan eksploitasi. Nanti kaitannya dengan energi juga begitu. Ternyata ini sumber energi yang luar biasa. Sinar matahari ini, kalau mau di-convert menjadi listrik, ini luar biasa. Kebutuhan listrik seluruh Indonesia ini dicukupi hanya ruangan seperempat kota Jakarta. Ini kita kaya sekali. Dan ini enggak usah beli. Ini dari Tuhan langsung. Bisa kita kelola sendirian. Mentari dana mandiri itu dulu dari paguyupan perdagang pasar pagi. Karena serikat tani ini kan paguyupannya macam-macam, ada juga yang perdagang produk-produk pertanian. Dan para perdagang itu terkenal sekali di sini disebut usaha perdagang candak kula itu. Jadi perdagang kecil yang gendongan. Itu ngambil sayur, terus nanti dijual di pasar. Dan itu semakin banyak yang bergabung di pasar pagi. Terus kita organisir, ada paguyupan perdagang pasar pagi. Nah kebetulan, gara-gara muncul paguyupan, gara-gara berorganisasi itu, para perdagang itu sempat berhasil menghadang upaya-upaya yang ingin menyingkirkan mereka, upaya-upaya yang ingin memindah mereka. Nah terus semakin berkembang, terus kenapa tidak ini kita kembangkan juga kooperasinya. Kooperasi simpan pinjam. Kooperasi simpan pinjam untuk mengakumulasikan modal mereka sendiri, terus bisa untuk mengembangkan usahanya. dan terus disepakati berdirinya kooperasi mentari dana mandiri itu. Jadi kalau pedagang itu kan tiap hari pegang duit. Makanya yang kooperasi MDM ini, yang paling ini, akumulasi modalnya paling besar, ini sudah sekitar 12 M. menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!